Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sahabat channel Salam sejahtera Om swastiastu Rahayu, rahayu, rahayu Kali ini saya pandu bulung ya Dalam part 2, episode 2 Menguat penampakan Berbaju merah Kita sudah berada di persis Yang mana waktu itu Pada eksplor episode pertama Ada penampakan Penampakan berbaju merah Keluar Dan nyarah ini Menuju menyeberang Pas dengan Seolah membonceng sepeda motor Dan kali ini siapakah wanita berbaju merah Selanjutnya sinar Atau benar Itu adalah suatu penampakan makhluk astral Penghuni jebatan tojong Saya akan telusuri Dan saya akan deteksi Siapa wanita berbaju merah Dalam penampakan video saya sebelumnya Kita akan telusuri teman-teman Di sini tempatnya keluar wanita berbaju merah Jadi Semoga bisa lihat ya Di sini Jalurnya Jalur lurus Halus Sehingga pendaraan Tepat sekali Jadi yang menyebabkan Ketenakaan Itu salah satu faktor Utama ya Dan faktor yang lainnya adalah Mungkin adanya sedikit gangguan ya Kepada orang-orang yang mungkin Sedang ada masalah Depresi Akhirnya Penunggu Di sini ini Merupakan salah satu Kadang-kadang Menjadi kambing hitam Sebagai Pengganggu Pengendara Dan kita akan coba Deteksi Ini tempatnya Wanita berbaju merah Melewati sini teman-teman ya Jadi pada saat saya Waktu itu eksplor Pada saat saya pembukaan Wanita berbaju merah Itu Di sini teman-teman Seperti ini Dia terbang ke sana Jadi dia berjalan Seperti itu teman-teman Ya seperti ini Tapi dia terbang Ya Keluarnya tepat di sini Saya akan mencoba Mendedeksi Area Masuknya dari sini Berarti Dari arah sebelah sana Coba pinggir kontor Teman-teman sahabat ya Nah Kalau saya mengira Dari pohon ini Dari pohon ini Wanita berbaju merah Yang keluar Pada saat penampakan Saya mengeksplor Itu dari sini Dari pohon ini Dari relimbungan pohon ini Kelihatan ya Dari pohon ini Dari senilah Wanita berbaju merah Keluar dan menyeberangi jembatan Pada saat Andri Wulung Mengeksplor Episode lalu Mengembangkan jembatan Seperti yang keluarnya Dari jembatan Saya akan coba mendeteksi Teman-teman Saya akan coba mendeteksi Apakah benar Penampakan yang berbaju merah Adalah salah satu Penghuni jembatan pohon Nanti saya akan datangkan Narasumber Yaitu Bapak Sugeng Yang benar-benar Jembatan ini Bengkelnya Atau Tempat usahanya Di sebelah Jembatan tonjong Hanya 5 meter Atau 10 meter Dari jembatan tonjong Saya akan deteksi Sebelum saya memandung Narasumber Karena Narasumber Sedang berjalanan Menuju ke Jembatan tonjong Dimana Penampakan itu terjadi Untuk menguak tabir Wanita berbaju merah Yang menyeberangi jembatan Pandung mulai Mendeteksi Area lokasi Dimana Wanita berbaju merah Itu tepat Menyeberang Dimana selamat menikmati saya merasakan getaran energi yang sangat luar biasa wanita berbaju merah yang menyeberang jembatan pada saat eksplor pertama ini adalah cuti tadi dari video pertama menguap tabir jembatan Poljong Pandu Budung perhatikan pandang merah berikut ini wanita berbaju merah menyeberang keluaran dari pinggir jembatan itu benar-benar makhluk astral penghuni dari jembatan Poljong yaitu ada pohon besar di sana ya pohon besar di sana kalau di sebelah sisi kanan itu pohon bulu yang pernah saya juga eksplor di situ disini benar-benar wanita berbaju merah sering sekali berkembangkan diri kepada pengendara kalau pengendara itu tidak berdoa dan pengendara itu lengah maka bisa saja terjadi keselakaan teman-teman maka dari itu mudah-mudahan nanti setelah saya eksplor ini kali ini dan Jumat Selasa Kelimun besok kita akan mengadakan doa bersama mudah-mudahan arwah penasaran yang meninggal di daerah jembatan Poljong diberi tempat yang paling mulia di sisi Allah SWT dan Jin Korin yang menyerupai arwah-arwah atau yang meninggal dunia ditiadakan dan tidak lagi ada penampakan-penampakan yang menggantung Indonesia tapi ini ya teman-teman faktor utama adalah faktor kelalaian dari pengendara atau kendaraan yang kurang fit ya kita akan coba deteksi sekali lagi sambil menunggu narasuk berdatang sahabat channel ya saya merasakan getaran energi yang sangat kuat sekali di area sini di pohon bambu ini juga teman-teman sahabat channel ini pohon bambu dimana juga ada kemasan energi negatif disini ya kita akan coba untuk proteksi teman-teman disini menolak untuk deteksi ya kali ini narasumber sudah datang kita akan panggil segera Mbak Sugeng untuk masuk ke sini Mbak Sugeng sebentar Mbak Sugeng Mbak Sugeng sengaja saya datang ke sini selamat datang Mbak Sugeng selamat datang Mbak Sugeng Mbak Sugeng sengaja saya datang ke sini untuk menguaktabil tentang penampakan wanita berbaju merah yang menyebrang pada saat saya ekstrol pertama kali Mbak Sugeng kalau menurut Mbak Sugeng selain di sisi jembatan yang lama ini adalah jembatan baru Mbak Sugeng kemarin mungkin viral Mbak Sugeng mendengar Mbak Sugeng melihat dan mendengar informasi dari rekan-rekan teman-teman sahabat kita yang di area sini yaitu penampakan berbaju merah di sebelah sini dan disini ada aura yang sangat kuat sekali kalau menurut Mbak Sugeng makhluk-makhluk apa yang pernah baku pengalami karena Mbak Sugeng tinggal di sebelah persis jembatan tonjong Mbak Sugeng mohon silahkan Mbak Sugeng ya kalau menurut saya pengalaman saya sendiri yang pernah menemui saya itu wanita cantik berbaju merah sininya pakai jaket merah sininya pakai alat hitam karena tulis jadi Mbak Sugeng pernah ditemui pernah ditemui atau pernah melihat penampakan itu Mbak Sugeng wanita berbaju merah yang pernah temui jadi Mbak Sugeng sempat berkomunikasi dengan dengan makhluk itu di mana Mbak Sugeng waktu itu saya masih di bengkel masih di bengkel ya jadi kalau menurut Mbak Sugeng apakah makhluk yang keluar dari sini dalam penampakan video pertama saya apakah itu wanita yang dimaksud yang berkomunikasi dengan Mbak Sugeng yang menemui Mbak Sugeng ya kayaknya itu seperti itu Mbak Sugeng ya kan ada lagi yang bukan itu saja bukan itu saja Mbak Sugeng bukan itu saja yang menemui saya itu yang orang yang cantik hitam manis temunya ada 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 orang yang hitam manis pernah ada yang menemui wanita cantik terus saya lalat itu manis sawo mateng Mbak sawo mateng ada andel-andel ada yang lain disini oh ada tei lalat disini teman-teman itu korban kebakaran dulu disini kan pernah ada kebakaran arwah-arwah penasaran iya itu jinkorin yang menyerupai beliau-beliau itu jinkorin yang menyerupai korban-korban mendatangi Mbak Sugeng dan Mbak Sugeng juga pernah berkomunikasi dengan makhluk halus tersebut seperti itu Mbak Sugeng menurut Mbak Sugeng apalagi makhluk yang pernah menemui Mbak Sugeng atau Mbak Sugeng pernah dijumpai penampakan tersebut atau makhluk astral yang ada di area sini kalau di bawah sini kan ada ambal-ambalan kurun di bawah di sini Mbak Sugeng di bawah sini di sini ada ambal-ambalan semacam kayak di mana Mbak di bawah sini ada ambal-ambalan semacam kayak undakan-undakan anak tangga anak tangga ke bawah terus itu yang di atas itu perempuan juga di atas ambal-ambalan teman-teman di atas ambal-ambalan menurut Mbak Sugeng ada juga penampakan perempuan terus itu yang turun lagi di tengah ambal-ambalan itu apa semacam putih di mana semacam kunilana nah itu itu bawahnya lagi kan ke datang itu yang tangannya besar yang tangannya besar juga ada di bawah jadi di bawah juga ada ambal-ambalan bak baru saja saya mengeteksi pohon bambu ini Mbak Sugeng menurut Mbak Sugeng ada apa di pohon bambu ini sepengetahuan Mbak Sugeng kalau saya deteksi tadi semacam saya akan dilempar Mbak Sugeng yang saya dikhawatirkan saya ditarik Mbak Sugeng ya kalau melihat saya kadang ada orang yang besar setinggi jembatan ini setinggi jembatan ini sangat luar biasa sekali jadi benar-benar orang yang setinggi jembatan ini di sini Mbak Sugeng kadang di sini kadang di situ kadang di sebelah sana tapi yang paling sering jadi wanita berbaju merah itu benar-benar yang yang pernah menemui Mbak Sugeng itu diambal-ambalan itu Mbak Sugeng itu orang yang berbaju berbaju merah menurut Mbak Sugeng itu yang Cibubur ya korin jin korin dari Cibubur ya jadi mudah-mudahan ya arwah korban tragedi tonjong semua nanti diampuni dosanya ditepatkan di sisi mulia di sisi Allah SWT mudah-mudahan arwahnya diperima di sisi Allah SWT banyak Mbak Sugeng saya merasakan sedikit angin besar ini ini merupakan ada ada connect ya jadi yang kita saya mendengarkan suara kayak ada ceritaan barusan dari arah sana seperti ada ceritaan wanita menangis selamat menangis selamat menangis selamat menangis Assalamualaikum Hehehe Apa sih? Aku juga mencari Oh Ini aku yang mau Oh 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 Jadi Hehehe Tapi ini semua yang ada yang ada Hehehe Tapi Apa yang ada yang ada Aku saja ini orang ganggu loh Oh Ini dia juga Oh Oh Ini Mbak Tan Ini monggong yang bodoh sembrono Itu mesti monggong kejadian Si korang kejadian Ya Hehehe Lelungu ditunggu Hehehe Kalau alami Lelungu Begok Ya Aku juga bisa ganggu Ngerti? Hehehe Maka aku mau ganggu Kalau monggong yang sembrono Si korang nganggu aturan Orang ditunggu Kalau yang kosong Hehehe Ini monggong apa bener ya Hehehe Gimana masalah? Di sini Hano consequences Si Dari Beritahu Pekasaran Perkati Lepaskan Pekati Ini Berkati 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 Kediri ini benar-benar kita harus lakukan jadi kita harus lakukan kita harus lakukan dulu ini jika kita harus lakukan kita harus lakukan ini Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya.